Pemirsa Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua menginstruksikan kepada seluruh kader dan pengurus untuk siap memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusungkan Partai Demokrat dalam pelaksanaan PSU di Kabupaten Nabire dan Yalimo tahun 2021. Wakil Ketua 1 DPD Partai Demokrat Papua Riham Pagawak mengatakan, Demokrat Papua sudah siap perang politik terbuka untuk memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Nabire nomor urut 3 FX Mote Tamroni, Fans Bro, dan Paslon Bupati dan wakil bupati Yalimo Lekius Peyon, Nahum Mabel pada pemungutan suara ulang mendatang. Riham Pagawak sampaikan pesan tukas NMB selaku Ketua DPD Demokrat Papua bahwa semua pengurus dan kader partai dari DPD hingga DPC harus bersatu dan siap perang. Namun bukan perang fisik tapi perang politik untuk bagaimana caranya memenangkan PSU di dua kabupaten Yalimo dan Nabire. Menurut Partai Demokrat dan juga kami sebagai kader PSU ini memberikan kesempatan bagi kami untuk memenangkan pilkada di Nabire. Lebih khusus Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Nasdem sebagai partai pengusul. Oleh sebab itu kami akan bersatu untuk caranya bagaimana memenangkan di dua kabupaten lebih khusus yaitu Yalimo dan Nabire. RHP ditegaskan Partai Demokrat Papua sudah persiapkan diri memenangkan PSU Nabire karena bupati dari Partai Demokrat di wilayah Mepago hanya satu bupati di Intan Jaya. Selain itu kader Demokrat di DPRT wilayah Mepago juga masih minim. Sehingga PSU ini kesempatan bagi kader Partai Demokrat untuk memenangkan PSU di Kabupaten Nabire. Wakil Ketua 2 DPD Demokrat Papua Yunus Wonda menegaskan bahwa dalam PSU di Kabupaten Nabire dan Yalimo itu hanya satu pilihan yaitu menang dan menang. Apapun alasan apapun cerita untuk Yalimo dan Nabire harus. Tentu RHP sampaikan untuk PSU Govendigul Demokrat menang tapi melalui hasil keputusan MK mendiskualifikasikan persangan Yusak Yaluwo, Yaakub Warima. Sehingga DPD Partai Demokrat Papua menerima hasil keputusan MK itu dan menunggu keputusan Ketua DPD Demokrat Papua. Fredi Numboba, INews Cepura melaporkan. Pemirsa beberapa berita dan informasi menarik lainnya akan kita hadirkan untuk pemirsa di rumah. INews Papua akan kembali setelah cita berikut ini. Terima kasih telah menonton!